Intro Salam kemenangan Kita ada di hari-hari terakhir Daripada sebuah rawatan terbesar Yang Tuhan sedang siapkan Karena itu Iblis sangat tidak suka Dan dia merencanakan double Bahkan triple Pemulihan daripada Angkatan-angkatan Dari zaman ke zaman Semua kuasa digabungkan Untuk membangun sebuah kekuatan yang jahat Untuk menghancurkan Untuk menekan Untuk membuat kerusakan Di dalam level-level Di segala aspek kehidupan Karena itulah setiap anak Tuhan Waktunya untuk bersiap Karena itulah waktunya setiap kita bangkit Setiap kita harus belajar peperangan rohani Karena suka tidak suka Kita ada di final battle Suka tidak suka Peperangan ada di depanmu Peperangan ada di sekelilingmu Peperangan day by day Harus kita lewati Sudara peperangan yang pertama Adalah di dalam pikiran Sudara ini pikiran kita Pikiran keluarga kita Pikiran masyarakat Iblis terus memasukkan lewat media Lewat suara-suara Bahkan lewat sodara atmosfer yang dia ciptakan Sebuah cara pemikir yang berbeda Penyesatan demi penyesatan Value-value yang diruntuhkan sodara Karena iblis tahu bahwa peperangan dimulai Dimulai di pikiran Karena itulah kita mau belajar Bagaimana memenangkan peperangan di pikiran Sudara ayatnya berkata Di dalam sodara 1 Korintus 2 ayat 16 Karena itu kenakanlah pikiran Kristus Sodara Tuhan berkata Karena itu kenakanlah pikiran Kristus Sodara banyak orang yang memakai pikirannya sendiri Dan itu menimbulkan sodara kerugian besar Banyak orang yang memakai sodara Bahkan ide-ide dari kuasa kegelapan Sodara dia berhasil di satu area Tapi akan menghasilkan damage kehancuran Di area yang lain Sodara saya mau bersaksi Tentang bagaimana iblis memasukkan pikiran-pikiran yang negatif Sekali waktu seorang teman saya melayani konseling Dengan suami istri yang sedang menghadapi percecokan besar Sodara dan si suami mulai mengeluh semua tentang istrinya Dia mulai berkata perempuan itu ya selalu mengatur Perempuan tidak pernah puas Perempuan itu selalu ingin menguasai kita Dan kemudian dia berkata lebih baik sendiri Lebih baik sendiri Sudahlah jangan bercerai Tetapi bisa saja Sodara dan dia mau berempati Dia tidak meng-counter Dan dia coba berkata Ya tapi kita sudah terlanjur menikah Ya betul sih tetapi Dan sebagainya Sodara dan pada waktu dia pulang Selesai dia pikir selesai Dan dia tidak pernah berpikir Bahwa itu masuk di pikirannya Dan menyerang dan menghabisi hidupnya Seminggu kemudian tiba-tiba dia berbeda pendapat dengan istrinya Dan semua perkataan itu keluar Dan dia mulai berkata kepada istrinya Lebih baik sendiri Karena memang kamu ingin menguasai Karena memang kamu selalu ingin menjadi kepala Dan sebagainya Mereka ribut besar Sampai hampir berjalan Sodara di tengah keadaannya Seperti itu dia datang Dan dia mulai bercerita kepada saya Dan saya berkata mulai dari setiap pedih Perkataan iblis yang ditancap di pikiran Karena itu suka tidak suka Kita harus counter Kita harus memperkatakan yang positif Kita harus balikan keadaan Pada waktu kita mendengar Perkataan-perkataan yang dikata Saya berkata Sebenarnya perempuan diberikan untuk menolong Perkatakan itu Maka itu akan jadi Kalau engkau berkata bahwa engkau lah kepala Dan dia leher Maka itu akan jadi Tetapi kalau engkau menerima perkataan iblis Maka itu juga akan dibuat iblis dalam hidupmu Kemudian saya mulai berkata Alkitab tidak pernah berkata bahwa seorang diri baik Alkitab dengan jelas berkata Dua orang itu lebih baik Tiga lebih kuat Sodara Kita harus kenakan pikiran Kristus Dengan cara apa Dengan cara membaca Alkitab setiap hari Dengan cara kita bergaul dengan teman-teman Sodara Yang selalu bicara firman Dan membawa kepada kebenaran Sodara dan bagaimana kita perang Menghadapi semua suara-suara itu Setiap kali Kalahkan dengan yang Yesus buat Ada tertulis Katakan ada tertulis Bahwa di dalam Kristus kita bisa melakukan semua perkara Jadi pada waktu iblis berkatan kau tidak bisa kau tidak sanggup lawan dengan kata ada tertulis Apapun yang dunia coba katakan Apapun yang televisi coba katakan Tentang cinta Mari lawan dengan kata ada tertulis Di Alkitab jelas berkata cinta itu sabar Cinta itu kuat Cinta itu tidak mementingkan diri sendiri Lawan dengan ada tertulis Supaya pikiran kita mengenakan pikiran Kristus Sodara ada sebuah kesaksian Ada seorang anak lari dari rumah Dan kemudian Anak ini kena narkoba Kena dalam perjinahan Dan tidak tahu ada di mana Saat itu Pada waktu ibunya bicara dengan saya Saya mulai mendapatkan Perintah dari Tuhan Saya berkata mulai panggil anak itu Dan berkatakan dengan keras Itu akan menjadi sebuah gelombang Yang disampaikan Dan masuk ke dalam pikiran anak itu Sodara ibu ini mulai melakukan Setiap jam 9 pagi Dia berkata nak pulang Aku mengasihimu Nak pulang ada rencana besar Tuhan dalam hidupmu Seberapapun engkau jatuh Tuhan berkata Dia sanggup memulihkan Sodara dia panggil pulang Setiap pagi jam 9 dengan suara keras Dan suatu waktu Sebulan setelah dia lakukan Pintu rumahnya diketok Dan anak ini datang Dengan air mata Dia bilang Mama Saya terus dengar Terus dengar Setiap jam 9 pagi Ada suara memanggil saya Ada suara masuk di pikiran saya Pulang nak pulang Aku mengasihimu Apa ini? Inilah perang di pikiran Ada begitu banyak orang Sodara Tidak pernah sadar Bahwa peperangan di pikiran Itu sungguh-sungguh nyata Sodara pada waktu Anak-anak kecil Dia mulai dimasuki sodara Dengan film-film kartun Tom and Jerry Sodara itu perang di pikiran Mulai terjadi Mereka merasa bahwa Biasa untuk iseng Untuk nakal Untuk berkelahi Itu adalah biasa Sodara Karena itu Kita harus mulai melakukan Pemperangan di pikiran Dari yang paling kecil Sampai yang paling dewasa Sodara kita harus mulai Berkata pada anak-anak kita Ceritakan tentang Daud dan Yonatan Bahwa mengasihi Itu adalah Sesuatu kebanggaan Bahwa sodara Membangun hubungan Dengan keluarga Bahwa unity Itu adalah kekuatan Perang di pikiran Sodara hari-hari ini Ada begitu banyak suara Yang iblis sebenarnya katakan Pada waktu seseorang Tidak disapa Mulai iblis berkata Lihat Bahwa Tuhan Tidak menyenangimu Sehingga pemimpinmu juga Tidak senang sama kamu Dan dia tidak anggap kamu Tidak disapa Dan kalau kita tidak Terus Kita tidak berkata Kepada para Anak buah kita Bagaimana Tuhan mengasihi Bahwa hidup bukan Karena keadaan Bukan karena dilihat orang Tapi sungguh Karena Tuhan Karena kita buat Demi cinta Perang di pikiran Hari-hari ini Sangat penting Dari level bawah Level anak-anak Sampai level orang tua Hadapi Waspadai Dan lakukan Perang di pikiran Mari kita berdoa Tuhan hari-hari ini Kami tahu Kami tahu ada Peperangan besar Di pikiran Kami tahu Ada suara-suara Kegelapan Ada suara-suara Dunia Yang mencoba Melemahkan Menghancurkan Dan mencoba Merusak kami Tapi hari ini Kami mau berkata Di dalam nama Yesus Setiap kuasa Iblis sudah di kalahkan Kami mau lepaskan Suara kemenangan Suara kebangkitan Tuhan kami berdoa Buat anak-anakmu Mengenakan pikiran Kristus Dalam setiap keadaan Kami minta Pikiran Kristus Kami minta Cinta Tak akan Firman Tuhan Yang membuat kami Menjadi Pemenang Pemenang Dalam Segala keadaan Terima kasih Tuhan Engkau Yehovanisi Sumber kemenangan kami Amin Terima kasih I was lost But now I'm found My sin Has been Tak At the cross All the Veil Has been Removed Now in you I make The move Cause I know The calling Comes from you Cause when you Touch my life I am changed And for the King And for the King Terima kasih.